Apakah dia jodohku? Apakah dia jodohku atau bukan ya? Itu pertanyaan Orang-orang yang sedang Memilih atau mau Memilih pasangan Atau keluhan Orang yang sudah terlanjur memilih pasangan Yang memiliki sifat tertentu Yang akhirnya dia tahu Dan dia merasa gak nyaman Apakah dia jodohku? Jodoh Itu kesamaan Jodoh itu adalah kesamaan Hukumnya adalah orang yang baik Itu jodohnya adalah orang yang baik Laki-laki yang baik Perempuan yang baik Itu berpasangan dengan laki-laki atau perempuan yang baik juga Begitu juga Orang yang buruk Berpasangan dengan orang yang buruk juga Laki-laki yang buruk Berpasangan dengan perempuan yang buruk Begitu juga sebaliknya Tapi masalahnya kadang-kadang orang yang baik Itu berpasangan dengan orang yang kurang baik Ya Ada seorang perempuan yang baik sekali Tapi punya pasangan yang kurang baik Wataknya gak baik Suka marah Ya Suka selingkuh dan sebagainya Pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi Padahal kan Katanya Laki-laki yang baik Pasangannya Perempuan yang baik Begitu ya Atau perempuan yang baik Pasangannya dengan Laki-laki yang baik Tapi ini kenapa kok Berbeda Ya Tuhan tetap memberikan kewenangan bagi kita Untuk memilih pasangan kita Menentukan kehidupan kita Kadang-kadang Meskipun itu buruk Tapi itu karena pilihan kita Maka Ya tetap diizinan Tuhan Sebagai Menghargai kehidupan kita Hak kita untuk memilih Yang mana yang menurut kita Sesuai dengan diri kita Tapi Gini Kadang-kadang Meskipun dia bukan jodoh kita Karena kita adalah orang yang baik Tapi ada value Ada nilai di dalam diri kita Yang kita gak sadari Kita memilih orang itu Gitu ya Banyak orang yang Konsultasi pada saya Mengeluhkan Kenapa kok pasangan saya seperti ini Kenapa kok pasangan saya suka selingkuh Kenapa kok pasangan saya suka kasar Ya Dan anehnya Dia sudah terlanjur menikah dengan orang seperti itu Dan Bukannya dia tidak tahu sebenarnya Dia sudah 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 mengenali Berlaku-berlaku itu Semenjak Sebelum menikah Tapi kenapa dia tidak Menjadikan itu penting Karena dia mengabaikannya Tidak Tidak Dianggap tidak terlalu penting Dibandingkan dengan Ciri-ciri yang lain Misalkan dia ganteng Misalkan dia kaya Misalkan Dia terlihat romantis Misalkan dia adalah Syarat-syarat yang lain Ya Selain sikap buruknya yang Sifat buruknya yang Ternyata 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 Waktu menikah menjadi Keluhan bagi Si istri itu Nah Dia tidak menganggap penting itu di awal Karena Dia menganggap penting hal yang lain Jadi Value Atau nilai Atau syarat Di dalam Kita memilih Itu bertingkat-tingkat Yang pertama Kita mensyaratkan apa dulu Yang kedua baru itu Yang ketiga baru itu Ada orang yang suka Sama orang bule Jadi kalau misalkan Dia Punya impian Dia ingin menikah Sama orang bule Nah Dia tidak menganggap penting Hal yang lain Misalkan dia menemukan Seorang Orang yang bule Dia Dia menjadikan Ukuran bule Rambut pirang Kulit putih Itu menjadi prioritas yang pertama Dibandingkan yang lain Misalkan yang kedua Dia bukan pekerja keras Yang ketiga Dia Kehidupannya bebas Itu adalah Urutan yang berikutnya Yang pertama itu adalah Bulenya Ini prioritas kita Dalam memilih pasangan Tapi kalau prioritas ini salah Ini jadi Jadi berantakan juga Jadi Ada nilai Ada value yang membuat kita memilih Orang yang tidak tepat Bagi kita Ternyata ketika menikah Sama bule itu Ternyata kehidupannya Tidak bahagia Karena ada Ada hal-hal yang ternyata Setelah pernikahan Dia jumpai Ternyata dia suka Kehidupan yang bebas Persilingkuhan Dan sebagainya Akhirnya dia mengeluhkan itu Nah Ketika saya Tanya ternyata Di rentatan panjang Sebelum-sebelumnya Dia memang suka Sama bule Jadi sebenarnya Prioritas ini Perlu kita sadari Ada di dalam diri kita Ada juga Orang yang menikah Yang bertemu dengan Orang yang kasar Suka memukul Padahal di dalam dirinya Itu sudah Tidak suka Sama orang-orang yang kasar Seperti itu Dia Tidak mau Apa namanya Memilih orang-orang Seperti itu Tapi Anehnya Waktu dia memilih pacar Dia selalu Berakhir dengan konflik Seperti itu Berakhir dengan konflik Pacarnya memukul Pacarnya kasar Sama dia Dan itu terjadi Tidak hanya satu kali Beberapa kali Dan ketika saya tanya Kenapa dia Apa namanya Memilih kriteriannya Seperti itu Selalu menemukan orang-orang Seperti itu Dia menjawab Tidak tahu Ketika saya gali Ternyata Orang tuanya Papanya Itu suka mengukul Mamanya Di depan wajahnya Di depan Anak-anaknya Secara tidak sadar Itu terekam Di dalam Diri Si anak Dan menjadikan Dia akrab Familiar Dengan peristiwa-peristiwa Semacam itu Tidak tahu kenapa Waktu dia Tumbuh remaja Dewasa Yang menjadi fokus Pertahatiannya Itu hanya orang-orang Seperti itu Ciri-cirinya Seperti itu Tidak tahu kenapa Tiba-tiba Dia ketemu Sama orang yang Berbakat kasar Tiba-tiba Dia pacaran Sama orang-orang Seperti itu Dan bahkan Menikah dengan orang-orang Seperti itu Dan Anehnya Tipe-tipe lain Pria-pria lain Yang dengan tipe yang Yang berbeda Dengan orang yang Dipilihnya itu Dia tidak tertarik Meskipun itu baik Ya kan Aneh kan Jadi Orang-orang yang Mendekatinya Yang sebenarnya baik Yang dari keluarga Baik-baik Yang tidak kasar Yang menghormati Perempuan Kayak tidak ada Greget gitu loh Dia bilang Dia baik sih Tapi tidak ada Greget disini Dia baik sih Tapi Dia baik sih Tapi Aku tidak cinta Aku tidak sayang Waktu sama si Orang yang kasar ini Dia bilang Tidak tahu kenapa kok Rasanya itu Cocok banget Tidak tahu kenapa Meskipun dia Tidak ganteng Tapi ada rasa cocok Disini Dan sebagainya Dan sebagainya Kenapa? Karena Di dalam kehidupannya Sudah familiar Sudah familiar Dengan hal-hal Semacam ini Yaitu siapa? Keluarganya Jadi hubungan keluarga Dengan pemilihan judo Ini besar sekali Jadi kalau Anda punya anak Hati-hati Kalau Anda punya anak Hati-hati Anda harus bersikap baik Kepada pasangan Anda Mencontohkan bagaimana Peran seorang istri Peran seorang suami Di hadapan anak Anda Sehingga dia nanti punya skema Dia nanti punya konsep Bahwa Laki-laki itu harus seperti ini Perempuan itu harus seperti ini Harus baik seperti ini Dan sebagainya Ini penting sekali Karena kalau enggak Dia akan Salah mengidentifikasi Pasangan Yang baik Gitu loh Jangan-jangan dia nanti Salah pilih pasangan Dan kehidupannya Pasti akan Kacau Ini pengaruhnya Dari orang tua Bagaimana Anda memberikan Guide Anda memberikan Panduan Bahwa laki-laki yang baik Itu seperti ini loh Laki-laki yang buruk Seperti ini Yang kamu pilih Harus laki-laki seperti ini Perempuan yang baik Seperti ini Perempuan yang buruk Seperti ini Itu juga dicontohkan Dalam keseharian Anda Dengan pasangan Di hadapan anak Gitu loh Jadi dia punya kriteria Kalau ada yang bilang Perempuan itu Suka dengan bad boy Kalau Enggak bad boy Dia enggak Enggak ada gregetnya Oh enggak Itu salah Perempuan yang suka dengan bad boy Adalah Perempuan Yang Mungkin Mungkin ayahnya Mungkin anggota keluarganya Adalah Mirip dengan bad boy Akhirnya dia Sesuai dengan konsepnya Tentang laki-laki itu Seperti apa Jadi sebenarnya Jodoh atau enggak Itu Itu bagaimana Kita menyikapinya Apakah itu sesuai Dengan nilai kita Atau enggak Ya intinya adalah Laki-laki yang baik Sama Perempuan yang baik Perempuan yang baik Sama Laki-laki yang baik Kalau enggak Berjadah yang salah Dengan value kita Ya Tunggu nanti pembahasannya Di Video berikutnya Tentang value Bagaimana mengenalinya Dan bagaimana membongkarnya Mengubahnya lebih baik Karena ini sudah azan Jadi saya stop dulu Untuk vlognya ya Terima kasih Sampai jumpa di vlog berikutnya Saya Danang Baskoro Psikolog